Kami masih terus berusaha untuk menghubungi, mendapatkan informasi dan juga konfirmasi dari Otoritas Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kami telah terhubung dengan Kadis Pen AU, Marsikal Pertama di Badarmanto. Selamat malam. Oke, selamat malam Pak Wisda. Selamat malam Pak. Tolong dijelaskan Pak, apa yang terjadi sebenarnya? Oke, gini Mbak, saya jelaskan, jam pukul 19.55, ya itu terjadi insiden, jadi pesawat Batik Air yang persiapan untuk take off, Boeing 737-800 ya, Jakarta tujuan ujung pandang, persiapan take off, tapi tiba-tiba ada pesawat punya Trinusa, jenisnya ada ATR, yang ditolongin untuk menuju kehangga di bagian selatan. Jadi terjadilah senggolan, Boeing punya batik di sayap sebelah kirinya, kemudian ATR kena di bagian belakangnya. Sementara tidak ada korban jiwa, jadi penumpang dapat dievakuasi dengan selamat. Untuk sementara ini penerbangan di Halim ditutup sampai dengan evakuasi selesai. Terima kasih telah menonton!